Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala mabad. Alaykhurwaj rahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pelajaran ke sembilan, yaitu Al-Fa'lu. Ya, Al-Fa'lu ini secara gampang maknanya adalah lawan dari tiaroh, lawan dari anggapan sial. Nah, kita lihat di sini, definisinya Al-Fa'lu adalah kata-kata yang baik, yang didengarkan oleh seseorang, sehingga dia merasa tenang dan bertambah kuat harapannya kepada ropnya. Ya, jadi misalnya seseorang yang sedang sakit, kemudian mendengar kalimat, ya, wahai yang sehat, wahai yang selamat. Nah, maka dengan kata-kata itu, dia tumbuh harapannya. Ya, tenang, sakitnya insya Allah akan sembuh. Ya, semakin berhusnudun kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan Al-Fa'lu, yaitu kata-kata yang baik, yang mengandung harapan. Ya, yang menguatkan harapan seseorang. Maka di sini, Al-Fa'lu merupakan perkara yang disukai. Ini bukan saja untuk orang yang sakit, atau orang yang sedang ditimpa musibah, ya. Kadang kita, apa namanya, mengalami ya, dalam kondisi normal ketika kita pengen melakukan sesuatu, kemudian kita mendengar kata-kata yang itu membangkitkan motivasi dan harapan kita. Itu Al-Fa'lu juga. Ya, maka ini hal yang sangat disukai. Kemudian, Al-Fa'lu itu merupakan lawan dari tiara. Ya, maka di sini, Al-Fa'lu mengandung sikap khusnudun terhadap Allah Ta'ala. Sedangkan tiara itu mengandung sikap suudun terhadap Allah. Jadi, kalau tiara itu apa? Wah, nanti kita sial ini. Wah, nanti ini bahaya ini. Maka Al-Fa'lu sebaliknya. Ya, kita akan beruntung, kita akan sukses, dan seterusnya. Nah, maka di sini, kita bisa melihat ya, perbedaan antara Al-Fa'lu dan Al-Tiara. Nah, yang pertama, Al-Fa'lu ini tidak menghilangkan akidah dan akal. Jadi, tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Beda dengan tiara. Tiara itu menghilangkan akidah. Menghilangkan akal sehat. Mau seorang nabrak kucing, mesti celaka. Mau seorang kejatuhan cicak, nanti akan celaka. Ini kan nggak masuk akal. Dan ini, akidah ini apa? Bisa berkurang, bisa sampai batal, hilang. Kemudian Al-Fa'lu tidak mengandung, tidak ada ketergantungan kepada selain Allah. Dia hanya bergantung kepada Allah. Beda dengan tiara. Tiara itu ada ketergantungan kepada selain Allah Ta'ala. Tergantungan kepada makhluk tadi. Kepada kucing, kepada cicak, kepada yang lainnya. Al-Fa'lu mengandung sikap khusnudhan kepada Allah. Karena dia harapan-harapan kan. Beda dengan aktiarah. Itu mengandung sikap seudhan terhadap Allah Ta'ala. Wah, aku akan celaka ini, dan seterusnya. Kemudian, Al-Fa'lu ini mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW. Karena Rasulullah senantiasa seperti ini. Memiliki harapan-harapan yang besar. Senantiasa berkhusnudhan kepada Allah Ta'ala. Maka kalau abti arah, ini menyelisi Nabi. Karena Rasul, apa namanya, melarang dari abti arah. Kemudian, Al-Fa'lu itu menguatkan jiwa. Tadi, ketika mendengar kata-kata baik, Maka tumbuh harapannya. Kuat khusnudhan kepada Allah Ta'ala. Beda dengan tiaraah ini membuat lemah jiwa. Orang sudah mau berangkat, berpergian, kejatuhan cicak. Lemes dia kan. Kemudian, Al-Fa'lu ini mendorong untuk maju. Untuk bersungguh-sungguh. Untuk bersemangat. Dan, Al-Fa'lu ini apa? Tidak menjadikan orang itu maju atau mundur. Dari satu urusan. Beda dengan tiara. Tiara ini membuat kita lemes. Melemahkan keinginan kita. Aduh, mau pergi jadi ya. Tidak jadi karena kejatuhan cicak. Dengan tiara itu apa? Akhirnya, kita ini terus atau mundur. Dari urusan yang sudah kita niatkan. Kemudian, yang berikutnya. Yang ketujuh. Al-Fa'lu itu mengantarkan kepada kebaikan. Beda dengan tiara. Itu menjurumuskan kepada kejelekan. Kemudian, yang kedelapan. Al-Fa'lu mendatangkan kebahagiaan. Di dalam hati dan jiwa. Ini beda dengan tiara. Itu menyusahkan hati dan jiwa. Kemudian, Al-Fa'lu itu menumbuhkan ketenangan dan ketentraman. Optimisme. Beda dengan tiara. Menyebabkan ketakutan dan sikap pengecut. Maka di sini, Hendaknya kita senantiasa menaruh harapan dan sikap khusnudhan kepada Allah melalui sikap Al-Fa'lu ini. Perbuatan Al-Fa'lu. Kata-kata yang membangkitkan optimisme. Jangan kita beranggapan sial. Nah, demikian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Kepada kebaikan-kebaikan. Dan melindungi kita dari berbagai kejelekan. Subhanakallahumma bihamdik. Sya'udhu'allah ilaih lantastadfiru kawatu wilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.